Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pariwisata pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 mengadakan upacara bendera yang dihadiri oleh pelaku wisata. Pertempat di Nawang Jagad, Kaliurang Barat, lokasi ini dipilih karena merupakan destinasi wisata baru yang sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat. Sebanyak 130 lebih pelaku wisata yang terdiri dari 23 komunitas dan tokoh masyarakat. Upacara kali ini terbilang unik sebab semua peserta menggunakan pakaian adat Nusantara. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Supar Mono, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengenakan pakaian adat dari daerah Nusa Tenggara Timur. Ini kami Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman kerja bareng dengan 23 komunitas yang ada di Kaliurang mengadakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Saya sendiri pakai pakaian adat NTT ini. Jadi tujuan kami, kami ingin pariwisata di Kaliurang pada khususnya dan di Sleman pada umumnya bisa pulih lebih cepat, bangkitnya juga lebih kuat. Jadi dengan adat acara ini, sepertinya kita ingin komunitas pelaku pariwisata yang ada di Kaliurang ini bisa lebih solid, lebih kompak. Setelah upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan flash mob Tari Badui oleh peserta upacara. Tari Badui dipilih lantaran tarian ini merupakan salah satu kesenian asli Kabupaten Sleman yang dikemas menjadi sebuah pertunjukan. Tari ini merupakan kolaborasi antara Sanggar Tari Kerincing Manis dari Kalurahan Tridadi dan Sanggar Sekar Jaya Sre dari Kalurahan Wukir Sari, Kapanewon Cangkringat. Harapannya, dengan adanya acara ini, masyarakat dapat mengapresiasi kesenian, khususnya kesenian asli Sleman dan sekaligus menjadi media promosi destinasi pariwisata, khususnya pariwisata Kaliurang. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!